Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu Baik teman-teman Pada video konten kali ini Kita ingin mereview seputar Kopi lancuran sistem pagar ya teman-teman Yang kita lakukan penanaman itu Kisaran bulan 12 yang lalu ya Jadi usianya itu berkisar Kurang lebih satu tahun ya teman-teman Oke teman-teman Ini tidak luas ya teman-teman Hanya kisaran seribu batang kopi Dan sedang kita lakukan perbaikan ya teman-teman Karena kemarin itu kita Tidak aktif itu selama satu minggu Jadi ada banyak yang kepotong ya teman-teman Kepotong oleh si hewan berekor Kera ya teman-teman Atau monyet Untuk referensi jarak tanam ini Satu kali tiga Untuk Kesampingnya dia satu meter Dan Ya maksudnya untuk kedepannya itu sekitaran satu meter Dan kesampingnya itu kisaran tiga meter Ya teman-teman Untuk paritas klon Ini jenis klon Pupus merah Klon putih Sama klon tuguh hijau Untuk karakter klon pupus merah Kita bisa lihat ya teman-teman Tidak ada perbedaan Dari pupus Juga ranting Ataupun jarak Ruas ya teman-teman Untuk kategori Ranting cukup panjang Ini tadi kita lakukan Teres hiring Ataupun bersihkan di area sekitar batang Sembari kita melakukan pemupukan Nah ini teman-teman Salah satu contoh tanaman kita Yang Kepotong oleh Ponyet Kemaren Itu kita Naikkan lagi Kita potong Kita naikkan lagi Tunasnya itu ada tiga Untuk kategori Kopi muda Ya Bisa kita katakan Di Generatif jalan Ini juga klon putih Itu Terjadi pembungaan ya teman-teman Kita biarkan Karena dia akan Memasuki pasca Generatif Jalan Artinya Pasca panen Berkelanjutan Kupus merah juga Ini klon putih Tuh Kepotong disini Jadi kita naikkan Padahal ini kemarin Seragam sekali ya teman-teman Seragam Itu akan terjadi pembungaan Tuh Seperti itu Tapi Tidak apa-apa ya teman-teman Kita akan Lakukan Perbaikan Kita akan Lakukan Pemberian Nutrisi Untuk Tanaman Tanaman yang Patah Oke teman-teman Oke teman-teman Disitu masih banyak lagi Dan semuanya akan kita lakukan Pembuatan terasiring Seperti ini ya Sembari melakukan Pemupukan Untuk Untuk tengah-tengahnya Kita Lakukan penyemprotan Menggunakan Herbicida Kontak Jarak tanam Satu meter Kesampingnya Tiga meter Oke teman-teman Jadi itulah Dulu video Singkatnya Semoga Bermanfaat Dan ini juga Salah satu Request Dari teman kita Yang ingin Melihat Pola pagar Kita ya Teman-teman Jadi Inilah Keadaannya Kemungkinan Kita akan Upayakan Yang terbaik Untuk Pola pagar ini Tuh Bagus ya Teman-teman Keren Mantap Oke Kita sahabat kopi Saya Perguan Sehentu diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like Comment Juga Subscribe-nya Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah setia Mendukung channel kita